Pemerintah akan bagikan 680 ribu unit penanak nasi elektrik atau rice cooker kepada keluarga penerima manfaat. Ada pun nilai yang diajukan dalam program bantuan ini sebesar 500 ribu rupiah per kepala keluarga. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagaan Listrikan Kementerian SDM, Edi Pratiknyo, menjelaskan. Nantinya, beberapa kelompok yang akan mendapatkan rice cooker senilai 500 ribu rupiah merupakan kelompok rumah tangga dengan daya listrik PLN sebesar 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Lebih lanjut, Edi menyebut pengguna LPG 3 kg yang telah tervalidasi oleh kepala desa juga menjadi target bantuan program ini. Pemerintah sedang ngencar melakukan penghematan subsidi energi. Beberapa di antaranya, kendaraan dinas listrik termasuk pembagian rice cooker gratis. Kementerian SDM menilai program ini mampu mendorong pemanfaatan energi bersih serta meningkatkan konsumsi listrik per kapita. Selain itu, bagi masyarakat, biaya memasak juga akan semakin hemat. Tidak hanya itu, Kementerian SDM menargetkan penghematan subsidi energi sebesar 52,2 miliar rupiah di tahun 2023. SKK Migas mencatat 28 kesepakatan komersial telah ditandatangani. Dengan total penerimaan ada di kisaran 2,3 miliar dolar AS atau 36 triliun rupiah. Adapun kesepakatan tersebut, meliputi 10 dokumen mengenai prosedur election not to taken in kind atau ENTIK dan 18 dokumen perjanjian lainnya. Kepala SKK Migas, Dwi Sucipto, memperkirakan dari 28 perjanjian tersebut, potensi lifting penjualan minyak dan kondensat akan mencapai 265 ribu barrel minyak per hari dan perkiraan total lifting gas bumi sebesar 399 British Thermal Unit dengan rentan durasi kontrak 2 hingga 19 tahun. Dwi menambahkan, penandatanganan kontrak-kontrak tersebut tidak hanya menghasilkan pendapatan, akan tetapi turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat, minyak mentah dan kondensat yang terjual seluruhnya akan disuplai untuk kebutuhan domestik. Gas yang terjual, sebagian akan disuplai ke pabrik pupuk dan petrokimia di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah. Serta, pengembangan industri di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kelistrikan untuk kebutuhan PLN. Pemilik perusahaan asuransi jiwa Adisarana Wana Arta atau Wana Arta Life tengah menjadi burunan kepolisian. Hal tersebut karena dugaan penggelapan dana nasabah. Baris Krim Polri sedang mengejar aset senilai 1,4 triliun rupiah yang dimiliki oleh anak bungsu dari salah satu pemilik perusahaan tersebut. Kepala Subdirektorat Industri Keuangan Nonbank Baris Krim Polri, Komerspol, Makmun mengungkapkan, Saat ini, anak bungsu salah satu pemilik Wana Arta Life sedang berada di luar negeri karena memiliki rekening senilai 1,4 triliun rupiah. Saat ini, diduga pelaku sedang ada di Amerika Serikat. Baris Krim sedang berkoordinasi dengan Biro Investigasi Federal atau FBI. Baris Krim berharap FBI dapat mengabulkan permintaan Red Notice anak bungsu salah satu pemilik Wana Arta Life tersebut. Pengejaran aset Wana Arta terbilang besar karena menyangkut total dana kelolaan Wana Arta Life yang tembus 17 triliun rupiah. Menurut Makmun, meski Wana Arta Life lembaga yang legal, namun memasarkan produk yang ilegal. Sebelumnya, sejumlah direksi dan pemilik perusahaan Wana Arta ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus gagal bayar. Masih melawan arus Bank Sentral Republik Turki memangkas suku bunga acuannya di tengah inflasi yang tinggi di negara tersebut. Kali ini, tak tanggung-tanggung suku bunga acuan Turki dipangkas 150 basis poin menjadi 9%. Sementara itu, suku bunga bulan sebelumnya berada di kisaran 10,5%. Bank Sentral Turki berada di bawah tekanan sang presiden Racheb Tayyip Erdogan untuk terus memakas suku bunga meskipun inflasi melonjak. Oktober lalu, inflasi Turki meroket 85,5% secara tahunan. Erdogan berpandangan, mendaikan suku bunga acuan seperti yang dilakukan kebanyakan Bank Sentral di dunia akan merugikan ekonomi Turki. Namun, menurut para ekonom, langkah tersebut telah membuat mata uang lira terdevaluasi dan mendorong inflasi lebih tinggi. Erdogan menargetkan suku bunga acuan turut hingga satu digit di akhir tahun ini. Ford Motor CEO menarik kembali ratusan ribu unit mobil sport utility vehicle atau SUV di seluruh dunia akibat risiko kebakaran yang berasal dari keretakan injektor bahan bakar. Jumlah total mobil SUV yang ditarik mencapai 634 ribu unit mobil. Penarikan itu mencakup sekitar 520 ribu kendaraan di Amerika Serikat serta 114 ribu di negara lain. Ford menarik model SUV Bronco dan Escape sepanjang 2020 hingga 2023. Ford mengaku telah menerima 54 laporan kebakaran di bawah kap 1,5 liter. Empat diantaranya dengan injektor bahan bakar yang retak. Sekitar 13 lainnya kemungkinan disebabkan oleh injektor bahan bakar yang bocor. Sejauh ini, tidak ada kematian terkait dengan kasus tersebut. Meski tidak mengharuskan pemilik mobil untuk berhenti menggunakan kendaraannya, Ford memperkirakan tingkat kegagalan injektor bahan bakar yang mengalami kebocoran eksternal masih rendah. Perusahaan dari Amerika Serikat itu pun mendesak pemilik agar memeriksa kembali kondisi mobil mereka. Terutama, model dengan mesin 3 silinder, 1,5 liter juga banyak ditarik sejak April kemarin. Terima kasih telah menonton!